Pertama adalah pohon albasia sinesis atau pohon asam jawa atau tamarindus indica Bonsai yang sangat favorit adalah beringin elegan atau wether jasmine atau anting putri Lalu selanjutnya adalah bougainville, pohon yang kenapa harus waru lokal, tidak waru india ataupun waru wayang Pohon bonsai berbasis buah beringin ibrid adalah sebuah pohon yang bisa tumbuh di tempat paling krisis Oke selamat bersua kembali dengan kami di Aradea Bonsai Tetap semangat dalam berkarya, salam satu hobi dan salam sejahtera semuanya Dalam kesempatan kali ini kami telah menyusun beberapa pohon yang sangat inovatif Serta menginspirasi bagi para sahabat pemula sekalian Sangat recommended sekali Namun seperti biasanya sebelum kita lanjut kami berharap dukungan dari sahabat sekalian untuk melakukan subscribe dan seterusnya Dan inilah beberapa pohon bonsai yang inovatif serta recommended tersebut Pertama adalah pohon albasia sinesis atau yang sering disebut sengon Tapi bukan sengon laut ya, bukan sengon yang sering ditanam oleh petani itu tetapi sengon gunung Ini sudah sering saya lihat dan mungkin sahabat profesional juga sering melihatnya Tapi hal ini jarang sekali dikreasikan oleh para penggiat seni di tanah air Jarang ikut kontes dan sebagai info bagi pemula yang baru terjun ke perbonsian Silahkan anda bisa memulainya bisa mencobanya Saat berbunga bonsai dari pohon ini sangat indah sekali guys Selanjutnya adalah pohon asam jawa atau tamarindus indika Seperti yang anda saksikan Penggerasian pohon ini nampaknya sangat rekomendasi sekali jika anda melakukan pengekronan Karena pertumbuhannya sangat pesat di dalam kron daripada di pot Meski sama-sama tidak mudah matinya ya Namun pertumbuhannya lebih cepat di dalam kron Terima kasih telah menonton! Oke selanjutnya adalah bakalan bonsai yang sangat favorit Adalah beringin elegan atau yang sering disebut hikus kompakta Jika patokan anda adalah nilai ekonomis Anda bisa membudidayakan pohon ini Karena ini adalah pohon yang banyak dicari oleh penghobi bonsai Meskipun masih kecil itu laku kalau anda jual Jadi nilai ekonomisnya itu punya Oke selanjutnya adalah wether jasmin atau anting putri Atau yang bahasa latinya werythia religiosa Merupakan pohon yang sangat recommended untuk cepat anda berkreasi di dalam menuju sebuah kontes Pohon yang selalu menjadi favorit dan gampang hidup dan mudah dikreasikannya Silahkan bagi para pemula anda bisa mencobanya Ini sangat cepat sekali kalau dikreasikan menjadi bonsai ya Lalu selanjutnya adalah Wuggenville Pohon yang banyak kita jumpai di pinggir-pinggir jalanan Di protoar Sangat indah di ekspos bunganya Dan pohon yang bisa disambung sisip Pohon yang bisa disambung sisip artinya adalah Pohon yang tidak mudah mati Selain itu juga batangnya sangat berkarakter Dan ini adalah perlu anda coba Karena sangat mudah sekali dalam perawatannya Dan berikutnya adalah pohon waru lokal ya Kenapa harus waru lokal Tidak waru india ataupun waru wayang dan lain sebagainya Karena pohon ini banyak kita jumpai Alias mudah didapatkannya Selain tidak mudah mati juga Memang agak susah ditekuk Tetapi jangan ragu Meskipun bertak dalam ketika anda menekuk Tapi pohon ini akan tetap tumbuh dan tetap hidup Jadi bagi pemula anda harus mencobanya Sangat indah sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya adalah pohon bonsai berbasis buah Yakni pohon belimbing Salah satu pohon buah yang sangat mudah dalam perawatannya Dan sangat cepat berkembang biakanya Sehingga anda tidak usah menunggu sampai anak sucu Untuk dapat menikmati keindahan bonsai buah Mungkin dalam beberapa tahun Dua atau tiga Empat tahun itu sudah cukup Cukup besar dan anda sudah bisa menikmatinya Terima kasih telah menonton! Yang terakhir adalah pohon beringin ibrid Ini adalah sebuah pohon yang bisa tumbuh di tempat paling krisis sekalipun Seperti yang anda lihat sendiri di video ini Bangunan bonsai ini tidak menggunakan media pot Tetapi langsung menempel pada dinding batako Ini sangat inspiratif sekali dan hal unik yang perlu para pemula sekalian mencobanya Karena biasanya kalau pemula itu kan ingin tampil beda Anda bisa tampil beda dengan mengkreasikan pohon ini Oke akhirnya sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini Semoga kita dapat bersuah kembali di video-video berikutnya Kemudian bila ada kata yang salah kami Haradea bonsai Mohon maaf yang sebesar-besarnya Tetap semangat dalam berkarya Salam satu obi dan salam sejahtera semuanya Akhirul kata wassalam Terima kasih